assalamualaikum hai semuanya kali ini aku akan membuat variasi baru dari apem yaitu apem vietnam ini teksturnya empuk dan rasanya sangat enak yang mau tau bagaimana cara bikinnya simak terus video ini sampai habis dan bagi teman-teman yang baru bergabung ke channel ini silahkan di klik tombol subscribe dulu dan aktifkan lonceng aplikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku berikutnya terima kasih siapkan mangkuk besar dan masukkan 120 gram tepung beras tambahkan 1 sendok makan tepung terigu protein sedang 1 sendok teh gula pasir dan 3 perempat sendok teh ragi kering atau safe instant bisa juga memakai permipan atau yang lainnya setelah itu tambahkan 110 ml air ini kita masukkan bertahap sambil diaduk-aduk seperti ini ini jadinya adonannya itu berat bukan yang encer gitu nah hasilnya itu seperti ini adonannya kemudian kemudian ini kita tutup dengan cling wrap dan ini akan kita diamkan selama 1 jam ini kita lapisi dengan kain agar suhunya lebih hangat sambil menunggu kita siapkan dengan saus santannya masukkan 1 saset santan kara yang isinya 65 ml kemudian masukkan 3 sendok makan gula pasir atau setara dengan 60 gram untuk rasanya disini saya memakai bumbuk ubi ungu sebanyak 1 sendok teh jika teman-teman mau yang rasanya yang lain boleh ditambahkan perasa lainnya kemudian ini saya tambah 2 sendok makan air biasa dan kita aduk-aduk seperti ini aduk sampai rata ya setelah itu kita pindahkan di atas kompor kita masak dengan api kecil saja hingga gulanya larut gak usah sampai mendidih ya nah setelah gulanya larut seperti ini matikan kompornya dan ini akan kita diamkan hingga dingin nah ini sudah 1 jam ini akan kita buka isinya sudah mengembang seperti ini ya adonannya kita akan coba lihat nah seperti ini setelah itu kita akan masukkan adonan santannya tadi secara berdahap tambahkan sedikit pewarna ungu agar hasilnya lebih cantik kita aduk rata seperti ini nah enternya itu seperti ini kemudian ini kita tutup lagi dengan jeling wrap kali ini kita akan diamkan lebih lama yaitu 2 jam kita tutup dengan kain latih kita diamkan selama 2 jam sambil menunggu kita akan dan siapkan untuk cetakannya saya pakai cetakan pie seperti ini yang oval ini kita oles dengan sedikit minyak kita ratakan di sisi-sisinya seperti ini setelah selesai semuanya ini akan kita tata dalam kukusan seperti ini ini akan kita panaskan bersama kukusannya ya cetakannya nah seperti ini kemudian ini akan kita panaskan nah seperti ini nah ini udah 2 jam adonannya udah mengembang sampai tinggi seperti ini ya bisa dilihat kemudian ini akan kita kempiskan dulu kita aduk-aduk seperti ini setelah itu kita pindahkan ke tempat lain seperti ini yang ada corongnya agar nanti kita bisa mudah untuk menuangkannya ke dalam cetakan nah ini setelah mendidih kita akan buka dan kita akan tuangkan adonannya ke cetakan jangan terlalu penuh sisakan sedikit karena ini nanti akan mengembang kemudian ini kita tutup dan kita akan kukus selama 20 menit dengan api sedang cenderung besar dan jika teman-teman tutup kukusannya itu tidak ada lubang udaranya seperti ini maka lapisi dengan kain bersih ya tutupnya nah ini setelah 20 menit apemnya sudah matang cantik ya dia merekas seperti itu kita akan angkat dulu taruh dalam cooling rack nah kita lepaskan dari cetakannya seperti ini ini masih panas banget nah bawahnya itu seperti ini ya kita akan tunggu dingin dulu dan taram ini dia setelah dingin dan ditata dalam piring saji dia mendul-menul banget seperti ini cantik banget ini empuk ya teksturnya empuk dan bersarang bersarang banyak banget rasanya hampir-hampir sama dengan apem jadul gitu tapi ini teksturnya lebih empuk nah dalamnya itu seperti ini dia berserat banyak dan empuk banget tentunya penyuka apem wajib coba resep ini di rumah sekarang kita akan coba incit ya ini bener-bener cantik menul-menul bismillahirrahmanirrahim hmm enak banget rasa santannya itu kental kerasa banget dan ini recommended banget oke teman-teman selamat mencoba semoga bermanfaat sampai ketemu dalam video aku selanjutnya terima kasih assalamualaikum